Hai Assalamualaikum Hai semua hari ini saya akan berbagi resep menu masakan sehari-hari yang sangat enak mudah dan simple nah bagi kalian semua yang penasaran untuk cara pembuatan dan bahan-bahannya apa saja simak videonya sampai selesai ya dan jangan lupa juga bantu klik tombol subscribe like share dan comment Terima kasih untuk bahannya disini saya siapkan 300 gram kembang kohl kemudian dua buah wortel 7 buah buncis ini sudah saya cuci bersih kemudian saya potong-potong satu butir telur untuk bumbunya saya iris-iris 3 siung bawang merah 3 siung bawang putih 3 buah cabai rawit kemudian saya tambahkan merica bubuk garam gula bubuk penyedap secukupnya saja lanjut goreng telurnya sambil diorak-arik sampai matang setelah matang angkat dan sisihkan kemudian tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum setelah bumbunya harum masukkan wortel karena wortel ini sayuran yang paling keras jadi saya masukkan dulu dan tumis sampai wortelnya ini layu atau setengah matang setelah wortelnya setengah matang masukkan buncis dan kembang kohl tumis kembali sampai tercampur rata masukkan cabai rawit yang sudah dipotong-potong merica bubuk garam gula dan bubuk penyedap sambil diaduk-aduk supaya tercampur rata masukkan telur yang sudah diorak-arik kemudian masak sebentar sampai matang oh iya di resep ini saya tidak menambahkan air jika kalian ingin masakannya ada kuahnya kalian bisa menambahkan air secukupnya ya atau disesuaikan dengan selera saja nah ini tumis kembang kolnya sudah matang saya matikan api kompornya dan ini hasilnya tumis kembang kol wortel dan buncis sudah matang dan siap disajikan ini bener-bener rasanya enak cara pembuatannya sangat mudah dan simple demikian resep dari saya semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih